Seorang suami bernama Stefanus ingatan sehingga meninggalkan istrinya bernama Mariana yang tengah hamil 3 bulan. Mariana ditinggalkan seorang diri di SPBU Luengbata, Banda Aceh pada Kamis 20 Oktober lalu. Meski sudah 10 hari, Stefanus masih belum diketahui keberadaannya. Dikutip dari serambinyus.com, Stefanus berasal dari Nia, Sumatera Utara. Namun setelah menikah, ia tinggal bersama istrinya di desa Ierobabah Lueng, kecamatan Simpang Maplam, Kabupaten Piruen. Kejadian berawal saat Stefanus dan Mariana berkeliling kota Banda Aceh menggunakan motor Honda Sonic dengan nomor polisi BL3531AAL. Setelah puas berkeliling, mereka menuju SPBU Luengbata untuk mengisi bensin sekitar pukul 23 waktu Indonesia Parat. Menurut Mariana, semua baik-baik saja saat petugas SPBU melayani pembelian bensin. Namun, entah apa yang ada di pikiran Stefanus setelah pengisian bensin selesai. Ia langsung tancap gas dan meninggalkan Mariana di lokasi. Saat itu, Mariana berpikir bahwa suaminya akan kembali. Namun, hingga saat ini tak kunjung pulang. Berbagai upaya telah dilakukan Mariana untuk mencari keberadaan suaminya, termasuk menanyakan kepada keluarga Dinias. Namun, mereka mengaku tak tahu keberadaan Stefanus. Selain itu, Mariana juga telah melaporkan kepergian suaminya ke Polresta Banda Aceh pada 27 Oktober. Stefanus memiliki ciri-ciri warna kulit sawo matang, rambut lurus, tinggi badan 160 cm, berat badan 60 kg, badan ramping, memakai jaket hitam, dan menggunakan Honda Sonic BL3531AAL. Saat ini, Mariana hanya bisa berharap sang suami bisa pulang dalam keadaan selamat. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tripunews. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!